Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, sahabat lukas TV Selamat sore Selamat sore, kami BBS dengan topik mengikip tokoh muda ASN Cilicon Inilah Bapak Hidayat Turo SPINN Bungdaya Selamat sore, selamat sore Selamat sore, sahabat lukas TV Terima kasih Pak Blankon atas kesempatannya Kali ini kita ketemu dalam program Bincang Bincang Sore Dengan narasumber yang sudah disebutkan oleh Pak Blankon tadi Beliau adalah masih muda Dan kita mau melihat sosok dan pandangan beliau Terkait mungkin pelayanan publik untuk saat ini Yang diharapkan oleh masyarakat luas umumnya Masyarakat Kota Cilicon Tapi disini karena ada Host kita yang super sibuk Dia mau menyapa sahabat lukas TV Setelah habis menyapa Beliau akan terbang ke wilayah lain Silahkan, mamu Baik, sahabat lukas TV Di mana pun yang berada Kebenaran, waduh Sorekin or vision of money ya And money mas Karena ada urusan proyek 5M Jadi lah, proyek 5M Mungkin orang sampai hadir Mamunya ini, waduh Jadi, dengan hormat Saya mohon diri Buat teman-teman semua Karena teman-teman disana Gue lagi pada nungguin Semoga acara ini berjalan nacar Demikian, para pulisya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sukses semua ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti kata Pak Blanko tadi Muda nih Memang betul Muda Oke, sahabat lukas TV Selamat sore Kang Dayat Panggilannya Kang Dayat ini ya Bung aja Oh, Bung Dayat Oh, Bung Dayat Silahkan, minapah, sahabat lukas TV Terima kasih Bang Badia Sinaga Ini host Yang sangat top dan populer ini Oh Dan Bang Blanko nih, Pak Blanko Bang Blanko Yang tadi Pamit lebih dulu Ini Mamli Yai Uyak Iya Saya juga sudah cukup benar lama Ini satu kehormatan bagi saya, Bang Bisa Diundang dan berada di sini Sampai terus terang saja Sampai Deg-degan saya Betul, betul Bang Blanko Karena memang Hostnya ini bukan sembarang host Bincang-bincangnya juga sore ini Kelihatannya agak berat ini Soal-soal yang memang Dinanti publik Agar terpuaskan dari sisi pelayanan dan sebagainya Wow, ternyata dia sudah tahu Kisih-kisihnya ini Makanya jangan berat-berat Oke, selamat lukas TV ya Jadi seperti kata Pak Blanko Beliau background-nya itu Serjana Pendidikan dan juga S2 Jadi, beliau saat ini Kalau tidak salah itu Sisi salah satu seksi Di Kepala Dinas Sosial Kota Ceregon Pertanyaan kita Sama-sama Mungkin sama Kenapa tidak menjadi guru Bung Gayat Sebetulnya Dikuliahkan saya di Pendidikan itu Harapan orang tua saya Saya jadi guru Sebetulnya Karena dengan jadi guru itu Banyak jasanya Ya kan Banyak amalnya Apalagi guru tanpa tanda jasa Digubu dan ditiru menjadi panutan Ya Tetapi garis tangan menentukan lain Dalam eforia Tahun 99 Tahun 2000 Peralihan kota Madia Kota Ceregon Dari kota administratif Lepas dari seran Ceregon Kemudian Saya yang masih kenceng-kencengnya Di mahasiswa Oh Tipis juga ini Saya terpanggil untuk bagaimana Itu terlibat langsung dalam Ceregon ini Bisa terlibat langsung dalam pembangunan Gitu kan Oh Berkecimbung lalu kemudian Diajak bareng-bareng Oke Untuk bangun Ceregon Sudah ya Sambal Dugas TV Memang harapan awalnya Guru Guru Iya Oke Bung Gayat Mohon izin Dimana saja bertugas selama Aperatur Sipil Negara Khususnya di kota Ceregon Saya sebetulnya Termasuknya Birokrat tua ini Oh Betul Tapi dalam wujud usia yang masih muda Oh Karena saya sudah kurang lebih 17 tahun Sebagai ASN Sudah 17 tahun Waktu itu Tugas pertama saya di Kecamatan Grogol Oh Kecamatan Grogol Sama dong di studio kita ini Kecamatan Grogol Sebagai staf pelaksana itu Tidak mungkin saya lupakan Oh Karena saya dapat istri Wasilahnya jadi Pegawai Kecamatan Grogol tuh Oh Bikin KTP gitu kan Saya layani Memang pelayanan yang baik Yang ramah Yang terima itu Potensinya luar biasa itu kan Begitu ya Bisa multiplier efek gitu Betul Jadi saya dapat orang Grogol di Kecamatan Grogol pada saat pelayanan Lalu Saya dipindah tugaskan Di Dina Sosial Oh Dina Sosial Cukup lama juga 5 tahun Oke Di bidang yang sama Di rehabilitasi sosial Saya cukup berkecimpung Di Kecamatan Grogol juga Cukup punya peran Dengan Pak Cama Sampai MTK Ketua Umum Kejuala Umum Saya ikut terlibat Lalu dari Dina Sosial Saya dipindahkan ke Kota Bumi Kota Bumi Sebagai seklur Seklur Wow Itu juga tidak singkat 3 tahun setengah Kecamatannya Burwakarta Kecamatan Burwakarta Ngenek dulu Ngenek Lalu Saya di Kelurahan Pabian Oh 5 tahun itu Jabatan Lura Lura Pabian Wow Dimana tempat saya dilahirkan ini Beban moral Luar biasa Pak Oh Disitu ada orang tua saya Yang jadi RW Ada guru-guru saya Yang jadi RT RW Ada senior-senior saya Disitu ketua yayasan Yang dulu juga guru saya Beban moral luar biasa 5 tahun Mengabdi di Pabian Oh Luar biasa Baru kemudian 2019 Benda sosial lagi Sebagai kasih Rehabilitasi sosial Di musim pandemi Sebelum Sebelum musim pandemi Langsung menjawab kasih Betul Tentunya Langsung gak begitu lama Langsung Pandemik ya Betul Bung Dayat ya Wow Nanti kita tanya pengalaman dia Selama Pandemi Di Kota Celegon Oke Pertanya berikutnya Apa tanggapan Kang Dayat Bung Dayat Terkait jurnalis Dimana Saya sebagai pribadi juga Bahkan dari teman-teman Wartawan juga Menganggap bahwa Bung Dayat ini Boleh dikatakan welcome Kepada wartawan Menatau Ada tanggapan Pribadi Bung Dayat Kalau Jurnalis Dalam kacamata saya Ini Satu hal yang positif Keberadaan jurnalis itu Justru Siapapun harus berdampingan Karena Besar Kecilnya Itu Akibat jurnalis Sebetulnya Saya sampai Dikenal Seanti rupata celegon Bahkan keluar celegon Itu media Makanya Kalau orang yang Tidak mau Menggunakan media Dalam kepentingan positif Ini salah bisa Ya Makanya Saya berharap Sebetulnya media ini Mendapatkan tempat spesial Di pemerintah daerah Di industri Bila perlu ada Apa namanya Istana jurnalis Oh Betul Jadi tidak cukup Menjadi Suatu base camp ya Tapi istana jurnalis Karena perwajahan Kota Negara Itu media Punya peran yang luar biasa Jadi harus baik-baik Dengan media Jadi Bangga Kayaknya Suatu ini Nggak demam Sama jurnalis Ada Ada Menjabat demam Kalau demam Jangan-jangan Semua yang punya Penyakit Kita harus Bikiran positif Positif ya Mungkin Ada Yang demam Sama kamera Oh ya Benar Yang penting Kita sebagai media Kita kontrol publik Oke Bung Dayat Jangan digitalisasi saat ini Banyak Pejabat Khususnya Pemerintah Pemimpin daerah Begitu Aktif Di dunia Mesos Salah satu juga Wadikota kita Dan wakil-wakil kota kita Tanggapan Seperti ASM Bung Dayat Ini Pemimpin Seperti ini Di jaman Serba Digitalisasi saat ini Silahkan Bulayan Kalau saya memandangnya Ini hal yang baik Hal yang baik Karena Keterbukaan publik Apalagi pejabat publik Yang memang Bangun tidur Sampai tidur kembali Milik publik Tentu publik Harus tahu Saat dia Menjabat Ya kan Itu ngapain saja Gitu Jadi saya Sambut baiklah Pemimpin-pemimpin Yang mau berkomunikasi Baik langsung Maupun di media sosial Apalagi sekarang Teknologi Digital Ketinggalan Kalau pemimpin itu Tidak menggunakan Media sosial Menggunakan Apalagi Gaptek gitu ya Itu siap saja Tenggelam Tergerus oleh Zaman itu sendiri Jadi saya Salutlah Dengan pemimpin-pemimpin Yang mau berbagi Mau transparansi Keterbukaan publik Dengan Era digitalisasi ini Saya dukung terus Pak Wali Untuk Mengeksplore terus Keberhasilan-keberhasilan Tentunya Hal yang positif Positif Oh Luar biasa Gimana Pak Plakon Luar biasa ya Ternyata memang Saat ini memang Sudah zamannya Jamannya Digitalisasi Artinya Mesos Media sosial Salah satunya Seperti Pak Plakon Nengkap gak ini Ada Facebooknya gak Gak ada Kalau ada Cuma ini bang Narthus 21 Dila itu bang Ngomongnya Malancar-lancar Waduh ini Sudah step ini saya Oke Sahabat Nugas TV Semakin menarik Tadi Bunda Yang Mengungkap Sedikit Tentang Keterbukaan Informasi publik Kita mau tanya Dari sisi Beliau Seorang Semuda Dan juga Welcome Kepada Media Kita mau tanya Bung Dayat Ini Bukti Dan juga Survei Dari Ombudsman Perwakilan Banten Bahwa Penilaian Keterbukaan Informasi publik Contohnya Kip lah Kota Celegon Mendapat Nilai yang Begitu rendah Artinya Tidak sesuai dengan Harapan Masyarakat Bung Dayat Punya pandangan Enggak Ini Memang Dimana Letaknya Apa Tidak mau belajar Ke daerah lain Seperti apa Pendapat Bung Dayat Yang mestinya Harus ada Political will Dari pemerintah Memanggu Kepentingan Bahwa Celegon ini Ini Sudah Miniaturnya Indonesia Pintu gerbangnya Pulau Jawa Kota Ya kan Di dalamnya Banyak industri Keterbukaan Ini Apalagi Ya digitalisasi Hampir setiap rumah Kita punya media Orang miskin pun Yang katanya Fakir miskin Dalam database Masuk Itu Jejet punya Tentu Jangan sampai Keterbukaan publik Ini mereka Dapatkan Dari Luar Malah Pemerintah sendiri Yang harus Membuka Jangan sampai Ada orang Yang mencari Keterbukaan Informasi Malah Tertutup Maka saya Sepakat Ini harus dimulai Di era perubahan ini Ya Bahwa komisi Transparansi publik Yang diawali oleh Lebak Yang Lebak ini Saya kira Amar Dari sisi Wilayah Jauh dari Celegon Tapi kok mereka Berani Dengan Melahirkan Perda Lalu kemudian Membentuk Komisi Transparansi publik Saya kira Banyak keuntungan Yang ketimbang Ruhian Yang ruginya Bagi pejabat-pejabat Yang tidak mau Bertransaksi publik Artinya Tidak mau Apa namanya Dipublish Padahal Transparansi Bukan berarti Melanjangi Kan begitu Jadi Tidak usah takut Dengan adanya Komisi Transparansi publik Malah ini Saringannya Nanti jelas Makanya Bang harus Di kampanye kan Ini Ya Celgon Sudah harus mulai Ada Kondisi Transparansi publik Ya Saya setuju Sama Bungdaya Saya sebagai Profesi media Dan Langkah awal Wali kota kita itu Studi banding lah Ataupun Ke Banyuwangi Dan belakangan juga Ke Bali Terkait Bagaimana Untuk Kita bukan Informasi publik Saya Sangat mendukung Bungdaya juga Tadi Tangkapannya luar biasa Pak Blankon ya Jadi artinya Memang Saat ini Yuk ini loh Jaman sekarang ini Seperti kata Bungdaya Jangan dari Luar Tidak Informasi Jadi Harus Dikelola Ada sistem Seperti kata Bungdaya Ada istana Istana Buat Kata istana Tempat berkumpul Teman-teman Jurnal Kira Gila Untuk Luar biasa Kenapa Tidak Di outlet Di Cafe Di Tempat Publik Bisa Mengakses Jadi Kalau Kita Ingin Tahu Ciu Anda Tinggal Isang Ngopi Klik Jadi Itu Sudah Luar biasa Jadi Fasilitas Layanan Publik Yang berkaitan Dengan Digitalisasi Ini Elektronik Spot-spotnya Disiapkan Itu Baru Clear Memang Mendukung Bukan Hanya Statement Saja Jadi Kedepang Disiapkan Tempat-tempat Kongkrongan Yang Bisa Akses Informasi Dari Semua Matang Misalkan Kata-kenan ATM Kalau Tinggal KTM Kalau Kita Perlu Informasi Tinggal Ke Outlet Itu Macetan Terus Terpantol Terwujud Terwujud Luar biasa Bukan Hanya Dari Aquarium Yang Kalau Kawali Kunjungan Itu Di Dalam Satu Kalau Itu Ada TV Besar Yang Ada 40 Sekian Kecamatan Begitu Ketiga Beliau Ingin Lihat Ini Beli Saya Ingin Rakyat Rakyat Yang Mudah Mengakses Informasi Kursus Dari Tempat Publik Jangan Lihat Mudah Tanya Dulu Selama Beliau Menjadi Lurah Di Pabean Seperti Apa Kita Bukan Informasi Publik Ya 5 Tahun Menjadi Lurah Di Satu Kelurahan Tentunya Beberapa Program Yang Sudah Dilakukan Bolehlah Berbagi Kepada Sahabat Lurah SDIP Adakah Program Yang Sudah Dilakukan Di Lurah Pabin Itu Terkait Salah Satu Keterbukaan Informasi Publik Kalau Jaman Saya Jadi Kepala Kelurahan Itu Belum Semasif Segencar Adini Tetapi Saya Ciptakan Yang Yang Berkesan Di Saya Itu Sosialisasi Pembangunan Tingkat Kelurahan Sosialisasi Pembangunan Tingkat Kelurahan Komunikasi Itu Tidak Pernah Ada Sepanjang Pemerintahan Berdiri Kecuali Kota Celugon Yang Juga Ada Sosialisasi Pembangunan Kota Celugon Kecamatan Kita Ditingkat Kelurahan Jadi Audiennya RTRW Masyarakat Yang Langsung Menyampaikan Aspirasi Walaupun Memang Saluran Aspirasi Ditingkat Kelurahan Sudah Disiapkan Forum Rembuk Warga Musreng Bangkel Tapi Saya Tambahin Lagi Sosialisasi Pembangunan Apa Maksudnya Supaya Masyarakat Biasa Yang Tidak Menjangkau Kantor Kelurahan Bisa Langsung Bertanya Disitu Apa Kebutuhannya Ya Kalau Orang Sekarang Preses Anggota Di PRD Itu Sudah Saya Mulai Untuk Sebuah Keterbukaan Lalu Yang Selanjutnya Di Masyarakat Kamis Yang Lima Tahun Itu Bukan Waktu Yang Sangat Singkat Ya Panjang Sekali Hampir Saya Hitung Ribuan Kali Untuk Bertantang Dengan Masyarakat Wajib 17 Agustus Tus Maulid PHB IPH BN Kita Selalu Tampil Dan Karena Saya Memang Punya Mesos Saya Tampilkan Kunjungan Kunjungan Saya Itu Kedalam Media Sosial Saya Dan Media Sosial Lembaga Kelurahan Agar Juga Diakses Oleh Publik Boleh Tahu Kelurahan Pabir Ini Masyarakat Itu Betani Rata-rata Seperti Apat Memang Kalau Dibandingkan Dengan Kelurahan Kelurahan Yang Lain Memang Masyarakat Masih Jauh Pertanian Pertanian Banyak Pedagang Dan Juga Pertan Bojek Kalau Yang Pake Pet Industri Terhitung 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 Sekali Karena Memang Ring Berapa Kali Kelurahan Saya Ring Sekali Kota Bumi Pulau Karta Kebondalem Rahman Uji Ring Satu Di Kiep Misalkan Tapi Pabian Itu Sering Uring Saya Sebagai Lurah Ya mudah-mudahan Hari ini Dengan Tidak tahu Anak Perawang Tapi Saya Terus berjuang Agar bagaimana Pabian Yang terpencil ini Tertinggal ini Dari sisi Geografis Berusaha Tampil Ke permukaan Makanya Jalan Tembus Saya Perjuangkan Jalan Kedulung Saya Langsung Ke provinsi Itu Alam Berdapat Walaupun Beton Tanpa Tulang Yang Penting Masyarakat Membawa Hasil Pertanian Itu Tidak Tidak Ada Masalah Karena Sering Terjadi Kalau Hujan Pecek Pasti Akses Terus Bawa motor Itu Gemelundung Gitu 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 Kepuncak Sudah Corot Beton Tanpa Tulang Tinggal Dikembangkan Ajalah Diperlebar Terus Menjadi Akses Pariwisata Yang Bagus Apalagi Sekarang Nanti 2022 Ada Dana BerRW Tentunya Semakin Meningkat Untuk Kondisi Di Wilayah Sara Ya Oke Aku Mungkin Sahabat Lugas TV Dan Saya Penasaran Juga Nih Nama Pak Beyan Ya Kalau Saya Klik Itu Pak Beyan Itu Adalah Instansi Yang Mengawasi Memungut Beyan Cukai Keluar Baik Darat Laut Itu Beyan Kok Bisa Tama Pak Beyan Itu Awalnya Mana Tahun 5 tahun Sebagai Lurah Sana Tau Nih Apa Nama Pak Beyan Itu Itu Ya Memang Pernah Juga Di Pemerintahan Ada Rupa Rupa Bumi Itu Bagaimana Identifikasi Masing Kelurahan Dengan Nama Kekhasannya Ya Kayak Gerem Misalkan Kenapa Si Gerem Kan Gitu Ada Depo Gerem Ada Tapi Gerem Nah Disana Itu Pabean Itu Memang Ada Kampung Pecinan Kampung Pecinan Jadi Pabean Pecinan Karangtengah Itu Sama Persis Dengan Pabean Pecinan Karangtengah Di Kabupaten Serang Di Banten Salah Di Kota Serang Nah Rupanya Dulu Disitu Ada Juga Sumur Cina Oh Sekarang Sudah Tertutup Saya Mas Ingat Betul Dikali Di Bawah Pohon Itu Namanya Sumur Cina Pecinan Pecinan Itu Ya Mungkin Kembali Kepada Masa Lalu Yang Juga Ada Orang Cinanya Ada Kehidupan Ada Kehidupan Orang Orang Sebelum Kita Kita Yang Memang Disana Tertinggal Ada Sumur Cinanya Dikali Dikali Saya Dulu Waktu Kecil Mancing Disitu Ini Sumur Cina Pecinan Makanya Kok Dibantun Ada Pecinan Juga Pecinan Ngasah Juga Sekarang Tengah Sudah Nyampe Sekarang Tengah Mana Dibantun Wah Benerbiasa 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 Penasarannya Sudah Terjawab Ya Saya Juga Awal Awalnya Pabey Ini Memung Suki Apa Ada Belanda Belanda Disana Oke Sambal Nugas TV Bung Gap Masih Ada Waktu Ya Bung Ini Sekarang Ada Tugas Di Dinas Sosial Ya Satu Di Seksi Realitasi Sosial Tentunya Di Pandemik Ini Bukan Pekerjaan Yang Ringat Artinya Tetap Extra Untuk Kegiatan Kelapangan Coba Berbagi Kepada Sahabat Dugas TV Seksi Di Bidang Yang Ditangani Bung Dayat Seperti Apa Bisa Dijalkan Baik Bang Ini Berat Berat Ringan Ringan Berat Jadi Memang Kaitan Dengan Depoksi Saya Itu Ada Beberapa Poin Yang Pertama Kaitan Dengan Disabilitas Disabilitas Ini Sangat Memperhatinkan Warga Berkebutuhan Khusus Yang Memang Mestinya Mendapatkan Perhatian Lebih Perhatian Khusus Dari Pemerintah Kepada Warga Disabilitas Lalu Yang Kedua Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Yang Kita Lihat Bukan Rahasia Umum Sangat Luar Biasa Di Kota Celgol Kan Begitu Lalu Kita Juga Menangani WPS Wanita Bekerja Sek Dan Yang Terakhir Ini Yang Lebih Berat Orang Dengan Gangguan Kejiwaan Ordi Gij Setelahnya Itu Dan Mohon maaf Kepada Warga Disabilitas Pandemi Ini Kemudian Merefocusing Menggeser Anggaran Anggaran Yang Tidak Memungkinkan Untuk Tatap Luka Yang Sebelumnya Ada Pelatihan Tatarias Ternyata Warga Disabilitas Ini Mohon maaf Kayak Tuna Rungu Itu Dia Mohon maaf Cantik Cantik Dan Dia Makeup Luar Biasa Kita Latih Ada Instruktur Ternama Yang Sudah Kalau Ada Orang Hajat Orang Kawinan Dia Dipakai Dengan Harapan Maksud Saya Ini Disabilitas Ini Digandain Menjadi Knek Yang Pada Suatu Waktu Dia Bisa Mandiri Untuk Membuka Tatarias Disabilitas Minimal Minimalnya Kalau Ada Kartinian Wisudahan Iftifalan Yang Makeup Nggak Usah Ke Tukang Pengantin Dress Pengantin Tapi Disabilitas Disabilitas Yang Sudah Kami Latih Sekitar 30 Orang Waktu Itu Tapi Mohon maaf Memang Semenjak Pandemi Ini Digeser Tidak Ada Lagi Kegiatan Untuk Disabilitas Lalu Juga Untuk Anjal GP Hanya Monitoring Saja Pembinaan Pelatihan Pelatihan Sudah Yang Bersifat Tetap Muka Itu Tidak Apalagi WPS Yang Dulu Tersentral Sekarang Buya Dengan Pandemi Ini Pantauannya Juga Sangat Sulit Mana WPS Mana Bukan WPS Karena Kretra WPS Ini Cukup Sulit Juga Cukup Sulit Juga Antara Orang Biasa Yang Kedapatan Sedang Atau WPS Yang Sedang Dibayar Sangat Sulit Maka Kita Penertiban Dari Pol PP Yang Dijari Tidak Punya Identitas Bukan Suaminya Di hotel Itu WPS Itu Kita Berikan Pembinaan Juga Identifikasi Jadi Dari Mana Kalau Memang Ini Kita Lanjutkan Ke pasir Rona Di Rangkas Di Pasar Bu Untuk Pembinaan Kepilan Terima Ini Orang Ngetik Bukan Request Saya Nggak Masalah Padahal Saya Minta Tiga 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 Orang Untuk Saya Berdayakan Jadi Contohnya Sobri Jadi Sekretaris Pergi Satu Atau Dilugas Tivi Multimember Itu sangat luar biasa Pasti pemerintah mengapresiasi Karena pembinaannya konflik Atau bang bilang Saya diizinkan punya istri empat Padahal saya minta tiga untuk saya jadikan istri Tidak masalah Itu pembinaan konflik bang Daripada kita panggil, kita bina Ketemu lagi Ketemu lagi Ujung-ujungnya kan perut Saya belum bisa memberikan pekerjaan kepada mereka Oke Sampai juga setibit Untung masih ada disini Aku juga ada unik-unik nih Pertanyaan tentang bidangnya Bung Dayat Ada Nomor telepon juga Ini bangga Bung Dayat Bangga jadi nanya nih Oh ada WPS Masih WPS itu WPS itu wanita pekerja sekian dulu PSK Oh makanya Diri ganti Tahunya dulu WPS Atau PSK Nah sekarang WPS Nah ini Bung Dayat terkait WPS nih Masalahnya Pak Blankon lagi itu Punya narasumber dari WPS Kita podcast di kantor sini Nah ini terkait dengan cerita lah WPS ini narasumber bla 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 Sebenarnya seksi Bung Dayat ini bagaimana cara menangani Bang MIS dan WPS bagaimana Biar saya bergantung di listat Jadi kalau untuk memis Kita kembalikan ke daerah dia berasal Kebanyakan kita mohon maaf dari Kramat, Pekasemen Kita kembalikan ke dina sosial yang bersangkutan Untuk dibinah lebih lanjut Tapi kalau yang kebetulan Berkat TBC Lugol Walaupun dia dari mana Kita bekerjasama dengan tingkat pelurahan Pernah yang namanya Mr. H Di Di CPO Supermall Dia mengemis Kita Sama Pol PP dirajia Diberikan pembinaan Berkali-kali masih mengemis dan dirajia Akhirnya saya bilang Sudah begini aja Kita serahkan ke Panurah Bagaimana caranya Dia diberdayakan Apakah jadi tukang parkir Alhamdulillah itu Bang Setelah kita kembalikan ke kantor pelurahan Dan disaksin oleh orang tuanya Itu 2 tahun tidak terlihat sampai 3 tahun Selesailah Dia sudah terberdayakan Dalam sektor lain Kalau tidak terberdayakan Dia akan kembali lagi Karena urusannya Makan, minum, sandang, pangan, dan sebagainya Kemarin saya lihat turun tuh Tapi berubah dari pengemis Menjadi manusia silver Oh Artinya bicara pembinaan tadi tuh Ada ranah lembaga lain Yang mesti menjadi Satu kesatuan dalam pembinaan Karena manusia silver Pengamen Jalanannya Badut sekarang lagi Menjamur itu ranahnya Di pariwisata Iya Gitu maksud saya Ya saya juga belum berkoordinasi Belanjut dengan pariwisata Apakah ditempatkan di mal-mal Sebagai pakur Iya Atau badut ini Di sewa Manakala ada ulang tahun Kan begitu Jadi abang bisa jadi Apa ya Manager kali ya Yang memanajeri Badut-badut Apabila ada ulang tahun Ke saya Jadi mereka terberdayakan Mereka juga bisa makan Dari job-job itu Karena tanpa Manager Tanpa Yang mempromosikan Ini kan sulit Akhirnya dia di lampu merah Ngambil gampangnya saja Bang Nah saya berharap Ada peran-peran itu Iya Jadi Lugas TV juga Kemarin juga Pernah podcast manusia Sisi Keluhannya sama Mereka juga Meminta kepada pemerintah Supaya Ya ditempatkan Tempat-tempat keramaian Dengan gaya mereka Dengan kreativitas mereka Mudah-mudahan Kata mungkin Kendalanya Di pandemi kini Nah ya Mudah-mudahan Nanti sudah Posisi normal Apa Teman-teman kita Manusia silver Dan yang lainnya Seperti badut Juga itu bagus Setiap hari Pasti Di setiap geleraan Pasti ada ulang tahun 43 geleraan Di budalanya Dipakai mereka Jasanya kan Lebih biasa Itu Nah ini Tadi dari Sing Memang itu Itu yang mau saya tanya Tapi saya mau Berdalam juga Ketika Ini namanya Pekat lah Penyakit masyarakat Ketika teman-teman Kepolisian Sapol PP Merajian WTS lah ya Contohnya nih Diazakan pembinaan Oleh dinas sosial Betul Tapi Sampai Sampai dinas sosial Ya Balik lagi gitu Cuma dinas Satin doang Satin Mulain Karena Apakah Memang Sob Seperti itu Untung disini Bidangnya Bunda Bisa jawab Jadi kaitan dengan Rajia Lalu kemudian Dikembalikan Ini kan Ada rumah singgah Rumah singgah ini Agaponsos ya Podok sosial Atau puskesos Pusat kesejahteraan sosial Itu di bidang Atau dikasih yang berbeda Oh Disana ada Bintal Bimbingan mental Ya kan Bahkan juga pernah Sebelum anunya Ada pelatihan Kerajinan Keterampilan Dengan harapan Mereka setelah keluar dari situ Tidak lagi turun ke Jalanan Atau Menjual diri Punya penghasilan Ternyata Dalam waktu yang singkat Yang kami lakukan ini Tidak memungkinkan Membentuk dia Secara cepat Menjadi orang-orang Terambil Sementara Kalau ke Pasir Ona SOP-nya itu Satu bulan minimal Sampai tiga bulan Kembali kepada WPS-nya Itu yang sering Tidak mau Jadi Kalau ada WPS Yang ingin dibina Sampai jadi Dan tidak kembali Itu harapan kamu Tidak ada perwaksaan Tidak ada pemaksaan Oh tidak ada pemaksaan Tapi kalau kemudian Berkali-kali Berkali-kali Ya akhirnya kita akan kirim ke Apa namanya Ke Pasir Ona Itu namanya Pernah kita juga kirimkan Itu disana minimal Satu bulan Menjahit Atau Keterampilan apa Yang memang Atau laundry Saya bilang tadi itu Supaya nanti dia Bisa buat Kehidupannya Mencari Nafkah itu Bisa dari situ Tapi kalau di dina sosial Memang SOP-nya Tidak ada pemikian Paling lama itu Satu minggu Paling cepat 24 jam lah Gitu ya Tapi kita Tidak sekonyong-konyong Memulangkan bang Ya setelah Bintal Ada Ustadz Ada Kiai Ada juga Aparat Memberikan Bimbingan Dan sebagainya Kita ada Penjamin Yang menjamin Yang menjamin ini Keluarga Ya paling tidaknya Kalau keluarga Kan septerapi lah Atau Itu Sesuatu hal yang berat Kalau dia punya orang tua Orang tuanya kita panggil Kan itu sesuatu yang Mungkin selama ini Orang tuanya tidak tahu Kalau anaknya Kan banyak Berbagai macam upaya Yang kita lakukan Untuk sampai Jangan lagi ada Hal-hal demikian Tapi Kadang WPS ini Bukan karena hanya Kebutuhan perut Gaya hidup Gaya hidup Oh Setoran banyak Heran dari mana Ya akhirnya Jalan pintas yang Praktis dan Bahasa Pembelangkut ini Kerja yang enak Yang gampang Yang dapat Uangnya cepatkan Begitu Jalan pintas Jadi Jadi Saya dari Keterangan Saya minggu Tiba-tiba Jemput bola Sistemnya Itu gimana Ya kalau Untuk WPS Memang ada Kampung WPS Kita sering Bekerjasama Dengan kader Dan itu Pernah dilakukan Sekian WPS Dibawa ke Dinas sosial Tanpa rajia Jadi opsinya Kan ada rajia Tapi kan Ada yang Dari Mag Lebak Pokoknya Di luar Celegon Banyak Jadi gini Kan kita tahu Kota Celegon ini Kota industri dan Perdagangan juga Kelabuhan Artinya tidak Menutup kemungkinan Tempat hiburan Banyak Menjamur Secara Logika Kita tahu Di tempat hiburan itu Pastinya ada dong Wanita pendamping musik Lagi Apakah Harus Nunggu Bola Atau Ini yang saya bilang Tadi Kalau WPS Tidak Gampang Mendefinisikannya Itu Harus ada PPNS Penyidik Yang menetapkan Dia itu Adalah PSK Menemari di tempat hiburan Itu Tidak bisa Jadi Ini Bung Daya Itu Tepat hiburan Banyak Kenapa Luar biasa Penjelasannya Mantap Itu Yang kita Sudut Mendefinisikan PSK Itu Tidak Sebatas Itu Masalahnya Jadi Pramurya Pendamping Minum Bang Bagaimana Diklim Bers Bukan Masuk Yang Nongkrong Nongkrong DJ LTS Warung Warung Biru Itu Itu Bukan PSK PSK Itu Definisinya Sangat Ketat Setuju Sangat Hati-hati Ada Lokalisasi PSK Itu Baru Jelas Di Celgol Nggak Ada Lokalis Jadi Jadi Memaham Kami Ya Buat Biasa Ngaras Sumber Kita Berani Kita Oke Kita Kembali Ke Topik Saya Mendengar Bung Dayak Ini Aktif Juga Di Salah Satu Organisasi Mungkin Tadi Sudah Disinggung Waktu Dia Mas Iswa Boleh Tau Saba Duga Stipi Organisasi Apa Saat Ini Bung Dayak Ya Bukan Sombong Ini Mohon Maaf Pemirsa Karena Diminta Saya Jelaskan Saya Bukan Sebatas Anggota Organisasi Bahkan Pendiri Pendiri Organisasi Wah Jadi Waktu Mohon Maaf Waktu Di Kampus Misalnya Saya Orang kampung Yang Pernah Ketua Umum Organisasi Ekstra Kampus Yang Cukup Ternama Himpunan Mahaswa Islam Oh HMD Saya Sampai Ketua Umum Pangkat Wah Kita Punya Kenal Orang HMD Itu Waduh Iya Itu Di Ekstra Di Intra Saya Ikut Lalu Kemudian Saya Masuk KNP Itu Di Tahun 2001 Sudah Jadi Ketua KNP Kecamatan Lalu Kemudian Jadi Ketua KNP Kota Di 2009 Sampai 2012 Kalau Provinsinya Wakil Ketua Sampai Tiga Periode Organisasi Buat Saya Hobi ASN Adalah Karir Karir Dan Hobi Ini Menyatu Untuk Kementerian Masyarakat Kalau Untuk Memilih Saya Bisa Hidup Tanpa Hobi Itu Linglung Itu Bang Hidup Tanpa Hobi Itu Linglung Hampal Daripada Saya Linglung Gak Bisa Saya Pilih Salah Satunya Karir Adalah Masa Depan Saya Hobi Juga Mewarnai Masa Depan Saya Ada Pertanyaan Cukup Aku Masih Ada Dulu Lagi Bung Tadi Menceritakan Sudah Enggak Baru Lagi Menjadi Orang Maslah Organisasi Bahkan Dari Mahasiswa Juga Sudah Celegon Adalah Majemuk Juga Suku Mungkin 70-80% Ada Di kota Celegon Ini Kalau Bundayat Melihat Pendatang Ini Mengikuti Keharifan Lokal Sudah Seperti Apa Kalau Saya Ini Pri Bumi Yang Tidak Anti Yang Tidak Primordial Ya Kan Karena Saya Dididik KNB Itu Dari Berbagai Suku Bangsa Agama Ras Juga Ada Di Dalam Saya Pernah Berinteraksi Dengan Muslim Non Muslim Saya Berinteraksi Dengan Jawa Non Jawa Jadi Kehidupan Heterogen Beragam Itu Sudah Biasa Tetapi Jangan Lupa Keharifan Lokal Ini Jangan Sampai Tergerus Ya Kan Adat Istiadat Budaya Masyarakat Termasuk Juga Ramah Lingkungan Karena Bicara Keharifan Lokal Ada Lingkungan Mau Industri Apapun Adat Istiadat Budaya Yang Sudah Di Apa Namanya Didudukan Oleh Leluhur Kita Pendatang Boleh Datang Yang penting Bumi Dipijak Disitulah Dijunjuk Yang Lentur Kepada Kita Bukan Kita Yang Lentur Kepada Mereka Insyaallah Kalau Memang Itu Terjadi Budaya Kita Tetap Exis Jaya Dan Mereka Juga Bisa Hidup Berdampingan Dengan Kita Tanpa Harus Kemudian Terpecah Terkotak Kotak Oleh Perubingi Non Peribumi Adanya Non Peribumi Akan Mengerus Budaya Yang Penting Perkuat Perkuat Anak Cucu Generasi Kedepan Itu Dengan Budaya Budaya Bangsa Yang Ramah Yang Berakhlak Yang Baik Tapi Jangan Budaya Budaya Yang Kejauhan Kesirikan Itu Maksud Saya Wow Sama Univers TV Nggak Terasa Waktu Kita Sudah Mulai Habis Lewat Closing Statement Budaya Jadi Gini Bang Dari Sekian Banyak Yang Saya Sampaikan Di Closing Statement Ada Satu Kegiatan Yang Menitikan Air Mata Saya Saat Pemimpin Kita Pak Heldi Pak Sang Uji Itu Menginstruksikan Agar Orang Orang Yang Berkebutuhan Usus Dibantu Dengan Kursi Roda Jadi Buat Air Mata Penderitaan Mereka Itu Menjadi Senyum Bahagia 470 Kursi Roda Ini Kami Sudah Kirimkan Kepada Masyarakat Luar Biasa Sekali BNMD Adres Ada Video Ada Dokumentasinya Dan Saya Berharap Kepedulian Sosial Dari Seorang Pemimpin Ini Terus Oh Dibidang Ya Terus Tidak Hanya Pada Momentum Momentum Politik Saja Apalagi Beliau Pemimpin Yang Berjiwa Sosial Perbuatan Perbuatan Yang Kemudian Diawali Beliau Yang Kemudian Diikuti Banyak Pihak Ini Semoga Terus Menggelinding Ketengah Tengah Masyarakat Bukan Hanya Bursi Roda Mungkin Alp Mendengar Saja Melihat Susah Tapi Dengan Beliau Kemudian Di Teladani Banyak Perusahaan Yang Telepon Saya Bantu Alat Bantu Dengar Baru Lima Saja Dari Sekitar 46 Yang Terdaftar Kita Mereka Kemudian Mendengar Yang Selama Ini Ada Yang Harus Sampai 7 tahun Tidak Keluar Kamar Hanya Untuk Kerasi Matahari Dengan Kursi Roda Langsung Kita Gotong Ketemu Silah Matahari Dia Nangis Sederhana Saya Inget Temu Sinar Matahari Tidak Perlu Minta Yang Berlebih Berlebih Nah Saya Berharap Pemimpin Seperti Terus Berbuat Kebaikan Fasta Habibul Khairwat Seperti Yang Dua Ajarkan Dokumentasinya Disini Bang 400 Sekian Itu Jadi Kita Dokumentasikan Ini Masih Video Jadi Kita Bukan Kaleng Selama 6 Bulan 470 Kursi Roda Terselesaikan Tidak Perlu Bertahun Wow Luar biasa Wow Ini Semuanya Disini Taruh Masuk SK PSK Juga Disitu Ada Takut Dibutuhkan Aduh Tersentuh Juga Saya Lupa Pelanggong Dengan Beberapa Hanya Berapa Bulan Bisa Menalurkan Kursi Roda 400 Libur Luar biasa Lanjutkan Pak Wali Luar biasa Itu Doang Bung Keluar sistem Oke Jadi Sahabat Lubas TV Demikian Bincang-bincang Kita Sore Episode Yang ke-13 Dengan Bung Dayat Beliau Sudah Mengaparkan Tadi Awal Dari ASN Sampai Saat Ini Menjadi Salah Satu Seksi Di Dinas Sosial Kenapa Lubas TV Mengundang Karena Saya Lihat Jejak Rekam Beliau Layak Untuk Disampaikan Kepada Publik Pertanyaan Di babat Habis Oke Sahabat Lubas TV Nanti kita BBM Nanti malam Ini tidak Kalah Asik lagi Kedua Yayasan Salah satu Pendiri Rumah Pintar Kasih Wow Kedua Yayasan Kemudian ke Pak Blakon Sahabat Bukas TV Dimanapun Anda berada Sudah Kita Dengar Dan Sistimak Sama-sama Berbincang Dengan Sumber Kari Semoga Semua Menjadi Pencerahan Bukas Kita Semua Disini Pak Blakon Hanya Menangkap Beberapa Penang Jadilah Pelayan Publik Bekerja Dengan Hati Sudah Dibuktikan Oleh Beliau Bukan Hanya Publik Buas Sampai Menjadi Istri Dan Yang Sangat Berat Tanda Pak Berangkot Posisi Beliau Adalah Menangani Orang-orang Susah Yang Perlu Diperhatikan Buktinya Para Pengumis Pengamen Gerandangan Bahkan Orang Ciba Dan Yang Meneteskan Air Mata Adalah Membagikan Kursi Roda Bukan Di Era Kapan Sampai Jumpa Di Sese Terima N In Terima kasih.